selamat menikmati saya berasal atau saya dari Sydney, Australia menyampaikan program ini hari ini kita akan belajar program Bahasa Ibrani senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dan dalam kesempatan ini kita akan kembali lagi mempelajari dasar-dasar berbahasa Ibrani untuk membaca teks-teks Alkitab lalu kita akan belajar menggunakan frasa-frasa yang umum dengan menggunakan bahasa Ibrani saya menyapa Anda yang ada di perjalanan senang sekali bisa bersama dengan Anda yang ada di Indonesia secara khusus mereka yang ada di Waktu Indonesia bagian timur di Papua dan sekitarnya lalu Waktu Indonesia bagian tengah di Waktu Indonesia bagian tengah di Menado dan sekitarnya lalu Waktu Indonesia bagian barat di Jakarta dan sekitarnya sederhana sederhana nanti sebentar saya ingin berinteraksi dengan Anda setelah kita belajar beberapa frasa dalam bahasa Ibrani baik seperti biasa saya ingin memperkenalkan kepada Anda bagaimana caranya mempelajari bahasa Ibrani dengan mudah baik kita lihat dulu monitor ini bersama-sama di screen saudara ya disini sudah ada abjad-abjad bahasa Ibrani ya saya akan memberitahu huruf-hurufnya supaya Anda selalu bagi mereka yang baru pertama kali bergabung dalam program saya ini mereka akan tahu lalu nanti saya ajarkan tekniknya menyanyikan abjad-abjad ini dengan lagu yang biasanya dinyanyikan para rabi untuk mengajar orang-orang Ibrani atau Yahudi untuk mengenal abjad-abjad ini mengajarkan pada anaknya dan orang-orang muda ya pertama saya akan tunjukkan abjadnya mulai dari abjad yang pertama jadi dibaca dari kanan ke kiri lalu semua huruf adalah huruf konsonan huruf mati lalu ada beberapa huruf huruf yang silence ya tidak dibaca seperti alef dan ayin lalu huruf Ibrani tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil semuanya sama jadi ini huruf pertama alef lalu ada bet atau vet ya tergantung apakah dia menggunakan dages atau tidak menggunakan titik disini kalau menggunakan titik disebut bet kalau tidak dia polos seperti ini disebut dengan vet ya cuma di dalam huruf-huruf Ibrani itu memang polos semua tidak menggunakan nikut atau huruf bantu lalu sesudah bet ada gimel ya kemudian ada dalet kemudian ada hey kemudian ada wow kemudian ada sayin kemudian ada ket kemudian ada tet dan disini ada huruf yang paling kecil yut ada kaf kaf ini juga dua hurufnya kaf dan haf apabila menggunakan dages disebut kaf tapi tidak menggunakan dages disebut haf lalu ada lamet kemudian ada men kemudian ada nun kemudian ada samek lalu ada ayin ya ayin saya bilang tadi tidak dibaca atau silence letter ya silence konsonan kemudian ada pe pe juga menggunakan dua huruf tergantung dagesnya bila ada dages disebut pe atau tidak ada dages disebut fe kemudian ada sadi lihat sadi mirip dengan ayin ya mirip ini dua huruf ini hati-hati karena kemiripan mereka seringkali salah kita membacanya lalu ada kuf kemudian dares lalu ada sin sin juga mempunyai dages dages disebut dengan s-h-i-n jadi sin kalau tidak ada dages disebut dengan sin s-i-n dagesnya disebelah kiri maksud saya dagesnya titik kanan dan titik kiri lalu ada tau ya jadi ada dua puluh dua ya hurufnya coba dihitung dua puluh dua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas lapan belas mila belas dua puluh dua satu dua dua coba kita nyanyikan untuk lebih gampang kita nyanyikan jadi bagaimana caranya menyanyikannya nah ini lagu ini mohon yang di rumah di dihafalkan supaya gampang begitu ya cara mempelajari bahasa Ibrani jadi alef betfet gimel dalet hei waw sainketet yud kafha lamet sorry ini saya lamet memnun samek ain pei fei sa di kufres sin sin taf ulang lagi ya ulang lagi sekali lagi kemudian nanti kita belajar membacanya alef betfet alef betfet gimel dalet hei waw sainketet waw sainketet nah saudara nah saudara dalam tulisan-tulisan Hebrew yang asli atau bahasa Ibrani yang asli mereka tidak menuliskan huruf bantu jadi seperti ini hurufnya begitu ya seperti ini seperti ini agak susah kita membacanya tapi kalau huruf-huruf Ibrani yang ada di dalam Alkitab katakanlah di dalam Masoretic Text yang biasa saya gunakan misalnya ini ada kan ini waw ditambah dengan garis di bawah ini adalah patah kemudian ada yod di sini lalu alef tidak dibaca kemudian ada titik di atas berarti holam jadi o kemudian di sini ada mem dan ada titik tiga ini segol atau e lalu ada res jadi dibacanya wayomer wayomer dari saya tutup dulu wayomer ini dari kata dasar amar 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 artinya berbicara begitu lalu selanjutnya di sini ada alef dan hataf segol titik lima ya jadi e berarti alef tidak dibaca kita baca saja e kemudian ada lamet lamet kemudian ada titik di sebelah lamet itu holam jadi o elo kemudian ada hei hei ditambah hirik jadi hi kemudian yot dan mem sofit ini mem ada dua ini lihat mem kemudian di akhir ada mem sofit ya mem sofit jadi kita membacanya elohim ya kan jadi wayomer elohim elohim di sini kata plural jadi ala dalam bentuk jamat ya dalam bentuk jamat elohim bapak putra dan roh kudus tapi di sini dikatakan wayomer dari kata dasar amar amar itu menggunakan bentuk ketiga tunggal jadi ia berfirman ia elohim berfirman begitu jadi jamat dan tunggal kemudian di sini ada kata apa di sini ada yot yot ditambah dengan sefa titik dua jadi ye kemudian hei ditambah dengan i atau hirik jadi yehi ini ada yot bacanya yehi jadi elohim berfirman jadilah gitu kan yehi itu artinya jadilah lalu di sini ada apa di sini ada res di sini ditambah dengan kamats jadi res ditambah kamats jadi ra kemudian kuf ditambah dengan titik di bawah hirik jadi ki raki kemudian yot jadi raki kemudian ayin tambah patah kan saya bilang ayin tidak dibaca jadi dibacanya ar rakiyah gitu rakiyah itu cakrawala firmamen gitu ya elohim berfirman ia berfirman jadilah cakrawala kemudian di sini kita baca apa di sini ada bet di sini karena ada dagesnya lihat kemudian ada sefa di sini jadi bet ditambah e jadi b kemudian tau ini atau taf taf ditambah holam begitu ya jadi tau gitu ya kemudian di sini ada wow ya jadi dibacanya apa di sini kemudian ada kaf sofit ada kaf sofit betok gitu ya betok 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 itu memisahkan memisahkan berfirman berfirmanlah elohim jadilah cakrawala untuk memisahkan kemudian di sini ada lagi wow ditambah dengan i wi ya kirik ini titik satu kirik kemudian ye yot ya jadi wi ini sama sebenarnya dengan kata ini itu yang ini yehi tapi di sini bentuknya berbeda di sini ada apa namanya ada conjunction dan yehi terjadilah jadi wi wi yi gitu ya wi-hi gitu ya wi-ye-hi gitu ya jadi sini yehi wi-yi-hi wi-ye-hi jadi berfirmanlah elohim jadilah cakrawala untuk memisahkan dan apa terjadilah kemudian apa di sini kita baca selanjutnya ada mem di sini ada patah jadi ma kemudian ada bet tapi tidak ada dagis jadi vet jadi maf kemudian ini apa ini apa ini dalet ditambah hirik jadi di ya maf dil gitu ya maf dil maf dil apa maf dil betok di tengah sorry tadi saya salah maf dil itu membagi betok itu di tengah maf dil itu membagi kemudian di sini ada bet ya lihat ada titiknya lalu ada serai jadi di sini ditambah dengan apa ini yacht lalu ditambah dengan nun sofit jadi band band itu di tengah tengah gitu ya band atau di antara gitu ya di antara betok di tengah band di antara ya hampir sama kata betok dan band kemudian ada mem ditambah dengan patah menjadi ma lalu di sini ada yacht ditambah hirik jadi i mayi kemudian mem sofit jadi mayim mayim itu artinya air 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 gitu ya mayim mayim itu air kemudian di sini ada la mayim mayim la mayim air di antara air gitu misalnya jadi ayat ini kalau kita baca ini berfirmanlah ala elohim itu jadilah cakrawala apa itu untuk apa di tengah-tengah untuk apa apa sebentar jadilah cakrawala di tengah untuk memisahkan antara air di antara air begitu ya jadi di sini saudara tahu di sini apa yang sudah saya bacakan di sini berarti kita sudah tahu di sini ini ayatnya sebenarnya saya sudah baca ayat yang sesudahnya karena saya melihat satu contoh jadi gampang kan untuk membaca dalam bahasa Ibrani sekarang kita akan coba dulu membaca yang tanpa apa menggunakan Nikut tadi kan saya hanya memberikan contoh Nikut di sini kan saya hanya memberikan contoh Nikut jadi saya membaca apa yang sudah tertulis sebenarnya di kelas yang saya ajarkan di dalam kelas Ibrani melalui Zoom coba kita lihat di sini misalnya di sini ada huruf Hei di sini lalu ada huruf Vet di sini kemudian Alef kemudian ada Nun di sini lalu di sini ada Wow Wow ini ditambah dengan kalau titik di sini sebenarnya jadi Kubuts jadi U jadi untuk membaca ini bacanya Hevenu begitu ya kemudian di sini ada Sin lalu Lamed lalu Wow lalu Mem jadi Shalom begitu Hevenu Shalom lalu kemudian berikutnya apa kemudian berikutnya ada Ayin ada Lamed ada Yod ada Kaf ada Mem Sofit lagi jadi Aleken masih ingat kan lagunya saya sudah nyanyikan lagunya dalam beberapa kelas sebelumnya ini lagu yang sangat girang sekali lagu ini selalu dinyanyikan di pesta-pesta nikah orang Israel kalau ada pesta-pesta ada party ada bar mitzvah orang seorang anak yang akan pertama kali dia di apa itu akil balik orang Yahudi ada acara dimana anak yang jadi akil balik disebut dengan bar mitzvah begitu jadi mereka menyanyikan lagu ini coba kita latihan lagu ini lalu saya akan berikan frasa-frasa yang sederhana di dalam bahasa Ibrani jadi ini bacanya Hefenu Shalom Alekem Hefenu Shalom Alekem Hefenu Shalom Alekem Hefenu Shalom Alekem Hefenu Shalom 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 Alekem Hefenu Shalom Alekem selamat menikmati shalom alekem shalom alekem itu sebenarnya satu ucapan untuk menyapa kepada orang Yahudi ketika mereka bertemu satu sama lain mereka jadi saya terangkan dulu kata shalom ini yang biasa diucapkan oleh orang-orang ini terutama gereja-gereja karismatik suka ucapkan shalom shalom ini sebenarnya berarti hello atau hi atau juga bisa peace jadi kalau Anda pergi ke Israel begitu kalau Anda ngomong hello itu Anda ngomong shalom nah shalom juga ucapan untuk berpisah bisa juga ketika berpisah mereka ucapkan shalom tapi kebanyakan jarang juga begitu yang saya dengar kebanyakan shalom jadi shalom alekem itu ucapan greeting begitu ya apa kabar gitu apa kabar kalau Anda ngomong shalom alekem apa kabar kalau ini hefenu kubawa sejahtera bagimu damai sejahtera bagimu lagu tadi artinya seperti itu nah misalnya bagaimana caranya pendeta Wanda kita mau memperkenalkan diri begitu nah sekarang saya akan ajarkan jadi kalau Anda ke Israel sana Anda pertama-tama bilang ini kan ucapan ini shalom begitu Anda ngomong shalom shalom itu artinya apa tadi waktu pembukaan saya bilang shalom ani wanda dumais naim me'od begitu saya bilang shalom nama saya jadi ani ini ani ini artinya saya saya adalah begitu ya ini laki-laki dan perempuan bisa mengucapkan ini ini tidak ada gendernya jadi shalom misalnya ani begitu lalu saya tuliskan nama saya disini wanda dumais begitu ya nanti Anda juga bisa tuliskan nama Anda seperti apa dalam bahasa ibrani kan sudah tahu huruf-hurufnya begitu ya kalau nama saya kan wanda berarti digunakan wow kemudian alef kemudian nun kemudian dalet lalu alef jadi bacanya wanda kemudian saya punya family name ini ada dalet disini lalu ada wow disini kemudian ada titik disini seharusnya ya jadi kubuts jadi du kemudian ada mem lalu ada alef ada yot lalu samet ini nol ini apa ini bukan nol lingkaran penuh ini o ini adalah samet jadi dumais jadi kalau saya ketemu dengan orang Israel begitu saya mau memperkenalkan diri saya ngomong shalom ani wanda dumais nama saya wanda dumais lalu saya bilang kepada mereka naim meot ini lihat naim meot naim ini dari dari nun kemudian ayin kemudian yud dan mem nah saudara sekarang sudah tahu kan anda coba anda yang mengikuti program saya ini coba latihan tulis di dalam komentar saya komentar di kolom komentar facebook tuliskan nama anda misalnya shalom terus tuliskan ani siapa namamu begitu naim meot itu artinya senang bertemu dengan anda begitu naim meot gitu ya nah kalau saya mau address kepada perempuan begitu saya bilang naim meot lehakir otah begitu nama saya wanda dumais senang sekali bertemu dengan anda tapi lehakir otah ini otah ini adalah menyapa perempuan begitu ya begitu ya senang sekali bertemu dengan anda apa kabarnya anda begitu kepada perempuan lehakir otah kalau kepada laki-laki ini lehakir otah gitu ada th di situ ya lehakir otah gitu ya ini otah jadi ini otah lihat ada di bawahnya itu ada kamats di bawahnya itu ya jadi ada a di sini coba kita praktekan bagi anda yang mengikuti program ini yang sedang mengikuti program bahasa ibrani ini saya mau coba tuliskan di kolom komentar nama anda begitu anda menyapa shalom ani siapa begitu kemudian naim meot senang bertemu dengan anda begitu tulis lalu misalnya anda berasal dari mana begitu coba tuliskan cara menulisnya bagaimana ani kemudian gar ani gar katakanlah disini saya saya tulis misalnya saya tulis ani ya terus gar gar sydney kemudian australia oke anda tuliskan dulu saja dalam bahasa latin begitu coba tuliskan saya mau anda mempraktekkan ini jadi kita mempelajari frasa sederhana dalam bahasa ibrani jadi anda ngomong dulu shalom ani siapa nama anda begitu kemudian naim meot senang bertemu dengan anda gitu ketika ketemu dengan orang kan apa kabar naim meot begitu kan naim meot kalau dia perempuan anda bilang lehakir otah kalau anda ngomong kepada perempuan untuk pribadi tapi kalau anda mau ngomong kepada laki-laki misalnya anda ngomong shalom ani wanda misalnya saya nama saya naim meot lehakir otah misalnya saya sedang bicara kepada laki-laki ada laki-laki di depan begitu saya bilang naim naim meot lehakir otah begitu jadi saya sedang bicara kepada laki-laki tapi kalau bicara kepada perempuan disini dia pakai katanya biasa aja otah tidak tidak ada ha di tengah tapi kalau laki-laki otah begitu otah lalu misalnya saya berasal dari mana misalnya anda katakanlah anda dari dari mana Manado atau Jakarta Anigar Jakarta Anigar Solo Anigar Batam Anigar mana coba tuliskan di kolom komentar di Facebook saya ingin anda menuliskannya supaya supaya kita mempraktekan begitu apa bahasa Ibrani nanti saya akan update terus ini kata-kata ini supaya gampang nanti kan kalau pergi ke Israel sudah gampang sudah bisa membaca lalu juga membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani nanti saya akan tunjukkan membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani hari ini kejadian satu ayat yang ke lima begitu ya tadi saya sebenarnya sudah membaca kejadian satu ayat yang ke enam enam ayat yang ke enam dan ayat yang kelima mana itu ayat yang kelima bicara apa ayat yang kelima coba coba lihat ayat kelima saya cari dulu ayat yang kelima dia bicara apa apa saya ada tulis disini atau belum satu dua tiga empat oh ayat ke sebentar 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 ya sebentar saya lihat dulu saya lihat dulu ya hari ini ayat kelima ayat kelima ayat kelima kalau gak salah ini ayat kelima atau ini ini ya ini ya wajikra ya wajikra coba coba dites dulu ya saya ingin anda coba anda praktekan sekali lagi katakan cara berkenalan atau memperkenalkan diri atau self introducing yourself gitu ya memperkenalkan diri anda ketika ada di apa itu ada di apa Israel jadi pertama bilang shalom kemudian memperkenalkan nama Ani Wanda begitu Naim Meot Naim Meot itu umum begitu senang bertemu dengan anda nice to meet you kalau dalam bahasa inggris begitu kan hi my name is Wanda Dumais nice to meet you tapi kalau anda ingin address orang lebih personal anda ketemu dengan perempuan begitu anda bilang shalom anda bilang Ani Wanda Naim Meot Lehakir Ota gitu Ota itu artinya bicara kepada perempuan gitu tapi kalau anda bicara kepada laki-laki anda bilang shalom shalom Ani Wanda Naim Meot Lehakir Ota ada tekanan di belakang Ota berarti bicara kepada laki-laki terus anda bilang misalnya saya dari Indonesia Ani Gar Be Indonesia begitu bisa bisa bilang begitu Ani Gar B Indonesia Anda perkenalkan bahwa saya dari Indonesia nah sekarang kita ingin membaca dalam kalau sudah praktek itu kalau anda bisa tuliskan di bawah di mana itu di kolom komentar apa nama anda bagus sekali coba praktekan gitu ya lalu sekarang kejadian satu ayat yang kelima kejadian satu ayat yang kelima ditulisnya seperti apa ini wow kemudian ini ada patah jadi wah jadi kemudian yot ditambah dengan hirik jadi yi wayi kemudian disini ada kuf ditambah dengan sefa jadi e jadi wayik ya k ini kemudian res ditambah dengan kamats jadi ra jadi wayikra wayikra ini dari kata dasar kara kara itu melihat begitu ya melihat jadi wayikra dan melihat ini sebenarnya karena ada elohim disini lihat kata elohim wayikra elohim sekali lagi saya bilang ini ini gampang nih elohim ini bukan kata yang sakral elohim ini ini nama dewa-dewa ini bisa orang memakai dewa siapa itu elohim tapi karena di alkitab dipakai elohim bersama dengan kata kerja bentuk yang tunggal kalau ini kan noun maskulin plural gitu ya dia punya morfologi jadi disini ada im itu artinya jamak im artinya jamak jadi banyak banyak lebih dari satu jadi elohim ini kalau kalau tunggal namanya eloah gitu atau el begitu jadi ala yang satu tapi karena dipakai kata implural berarti alanya ini lebih dari satu tapi uniknya di dalam alkitab ini kata kerjanya ini adalah kata kerja tunggal wayikra ini adalah kata kerja kata kerja orang ketiga tunggal iya jadi elohim ini tidak dipakai plural tapi dipakai tunggal berarti menunjuk kepada ala yang tunggal nah ala kita itu plural makanya saya bilang tiga di dalam satu satu di dalam tiga tritunggal tritunggal itu sudah istilah yang benar itu tritunggal tidak ada lagi istilah lain saya pikir jenius orang yang menciptakan istilah itu tritunggal tiga di dalam satu satu di dalam tiga ala itu tiga pribadi satu ala tiga pribadi jadi disini wayikra ala melihat lalu kita baca yang ketiga disini ada lamet kemudian kamat jadi lah kemudian disini alef kan tidak dibaca alef ini elohim sudah ya saya tidak baca lagi elohim karena sudah terus muncul kata elohim lalu disini alef kan silence ditambah titik disini holam jadi o berarti la o kemudian wow or la or or ini adalah cahaya cahaya atau terang la or la or dan terang itu kemudian disini ada yot lalu lalu ada titik di atas ini o holam jadi yot tambah o yoh kemudian tambah wow kemudian tambah memsofit yom yom itu artinya hari begitu yom itu artinya hari begitu jadi bisa juga di dalam saya mau sambung yom ini misalnya di dalam bahasa ibrani kalau menyebut selamat pagi itu misalnya bokertof atau bisa juga disebut yom tof jadi selamat pagi nah kita sekarang ini kan sudah malam saya di Sydney sudah malam disini nanti saya tunjukkan orang Yahudi itu waktunya seperti apa orang Yahudi itu menghitung waktu dari sunset to sunset jadi sunset to sunset 6 sore sampai 6 sore begitu jadi karena saya sudah jam 7 ini sudah masuk evening nah mereka itu kalau mengucapkan salam itu bokertof misalnya selamat pagi atau yom tof selamat pagi itu dari pagi sampai sore sampai sore tapi kalau sudah jam 6 itu sudah berganti ke hari yang baru itu evening dia sudah mengucapkan evening jadi evening itu namanya ereftof gitu jadi kalau anda ingat-ingat aja kalau pergi ke Israel sudah malam anda ngomong ke orangnya ereftof gitu kalau pagi anda ngomong bokertof selamat pagi anda temu sama orang shalom bokertof itu atau shalom yontof itu selamat pagi atau bokertof selamat pagi shalom selamat shalom halo kan shalom itu halo gitu nah kemudian ini yom jadi yom itu artinya hari kemudian kita baca lagi berikutnya wow ditambah dengan sefa disini jadi we kemudian disini lamet tambah patah jadi we la kemudian tambah ket disini ada titik di atas ingat titik di atas itu o jadi holam holam itu jadi we la ko kemudian ini sin ini yang saya bilang tadi sin ada dages di sebelah kanan jadi sh ditambah segol jadi dia apa itu c kan s h e we la ko kemudian disini ada kaf itu ya kaf sofit jadi dibaca wela hosek wela hosek itu kegelapan kegelapan kemudian disini nah ini sama kata-katanya nih sudah terlihat nih kalau kita lihat ini sama ini sudah sama cuma ini dia pakai kata wah apa itu wahyikra kan tadi wahyikra lalu disini dari kata dasarnya kara kan saya bilang melihat ini kara ini sama kaf tambah kamats kemudian res tambah kamats ra kara alef tidak dibaca lalu apa kemudian berikutnya apa kara itu melihat ya sudah ya ini wela hosek kegelapan lalu lamet ditambah dengan kamats ya jadi la kemudian apa ini yot ditambah dengan sva laye kemudian ditambah dengan apa lamet lagi ditambah dengan kamats jadi layela layela itu apa layela layela ada disini saya sudah tuliskan layela mana layela di atas di atas dari kata layah layah dari kata layah layah kalau tidak salah sebentar ya dari kata layah sebentar saya lihat disini saya lihat dulu sebentar saya tidak salah malam itu saya ulangi saya ulangi wayikra elohim laor yom welah hosek layela itu malam kara itu memanggil sorry tadi memanggil menyebut bukan melihat bukan melihat memanggil ya terus mana itu layela malam kemudian disini kemudian wayehi ya wayehi terjadilah yehi kan terjadi ya kemudian ini sudah ya tahu ya ini juga gampang ini eser ya eser itu apa itu dari kata bukan eser eref ya eref eref tadi saya sudah bilang eref itu sorry bukan eser eref ulangi jadi ada ayin ada segol jadi e kemudian res tambah segol ere kemudian fed jadi eref eref itu evening malam kan tadi saya bilang eref tov selamat malam kemudian ini yom tov itu selamat pagi atau boker tov kemudian eref kemudian disini wayehi terjadilah kemudian kita baca disini nah ini ini selamat pagi ini boker ya boker ya memang ditulisnya fed sini tapi kebiasaan di dalam Israel mereka membaca kata-kata tertentu memang misalnya Abraham ditulis pakai ini dibacanya tetap Abraham gitu jadi fed ditambah dengan holam bo begitu atau vo jadi kof ditambah dengan segol jadi ke kemudian tambah res jadi harusnya kita baca voker tapi tadi saya sudah bilang kan selamat pagi itu boker tov ini tulisannya boker begitu boker ini kalau ini eref eref itu artinya malam gitu ya evening gitu kalau ini night ini gelap malam ini malam sama sih ini tapi ini eref kalau kita bilang eref tov selamat malam ini boker tov selamat pagi tov itu selamat kemudian disini sama kata ini sudah tidak usah kita baca lagi yom lalu disini ada ekat ingat saya sudah bilang ekat ekat juga bisa berarti bilangan satu jadi hari pertama makanya tadi saya bilang dari ayat ini kita sudah tahu Allah memisahkan gelap itu dibilang apa memisahkan yang gelap itu disebut dengan malam dan terang itu disebut dengan apa Allah menyebutnya Allah menyebut apa itu kegelapan itu malam dan Allah menyebut dan menyebutnya jadilah jadilah malam apa itu dan dia menyebut itu hari pertama begitu jadi pergantian hari coba lihat di dalam bahasa indonesianya bilang apa kejadian satu ayat kelima dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam jadilah petang dan apa jadilah pagi itulah hari pertama ekat ini saya sudah bilang kata ekat ekat ini kan ekat ini adalah gabungan juga dipakai juga ketika orang Israel ada di sini enggak itu ketika orang Israel membuat pengakuan iman mana itu saya sudah tulis sebenarnya itu pengakuan iman orang Israel nah ini dia pengakuan orang Israel tadi ada kata ekat kan ini di belakangnya ada ekat semai Israel adonai elohenu adonai ekat jadi dengarlah Israel Tuhan alamu itu Tuhan yang esah ini kan menunjuk menunjuk kepada esah satu itu bisa dipakai juga bilangan satu tapi menunjuk ekat itu menunjuk kepada gabungan dari beberapa jadi ala kita itu ekat itu artinya unity atau united jadi ala yang bukan angka satu 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 begitu bukan satu mono tetapi satu yang dipersatukan begitu itu penyebutan ala disini jadi memakai kata disini semai Israel adonai elehenu adonai ekat nah ini merupakan pengakuan iman orang Israel setiap pagi dan sore mereka doakan ini doa ini semai Israel adonai elehenu adonai ekat semai israel adonai elehenu adonai ekat sampai disini sudah jelas ya penggunaan ekat ini digunakan juga untuk untuk suami istri suami istri juga digunakan nama juga apa itu mereka menjadi satu daging ekat begitu ya ekat itu artinya satu dari dua atau satu dari tiga begitu lebih dari satu begitu sama seperti sapu lidi sapu lidi kan engkau kumpulkan lidi lidinya sapunya tetap satu tapi lidinya banyak begitu itu saya mau kasih contoh itu ekat itu ekat bukan yakin kalau yakin itu satu 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 memang satu tapi kalau ekat itu dari beberapa oke sampai disini saudara nah nanti eksegesisnya sebenarnya ini panjang ini kejadian satu ayat enam ulang lagi kita baca tadi ya mana tadi mana tadi saya ulangi lagi ya ini dia coba kita baca lagi jadi wayikra wayikra itu dari kata dasar kara kara artinya menyebut menamakan jadi wayikra elohim laor yom kemudian wela hosek kara wela hosek ini kegelapan kara kemudian layela layela itu malam wayehi kemudian eref yehi kemudian boker yom ekar ya jadi sudah gampang nih nah ini bagaimana caranya kita membaca dalam bahasa ibrani sudah selesai sebenarnya jadi tidak usah takut dengan bahasa ibrani tidak bisa dilihat begini lihatnya seperti apa ini toge jadi sebenarnya mempelajari firman Tuhan dalam bahasa asli itu menyenangkan sekali asal kita tahu caranya dan saya mau sebenarnya tujuan kami di eleos theological school kami mau semua orang kristen punya akses untuk mempelajari bahasa asli alkitab yaitu perjanjian lama dalam bahasa ibrani ini masoretic teks kemudian perjanjian baru yaitu bahasa yunani dalam textus rekeptus nah kalau nanti anda punya alkitab dalam bahasa nanti bisa minta ke saya baca di mana ini Pak Wanda bacanya ada di alkitab bahasa asli mengapa kita perlu menggunakan bahasa asli karena alkitab bahasa asli akan memberikan kepada kita arti yang lebih jelas begitu mengapa kita tahu ini Elohim begitu Elohim artinya Allah yang jamat kan kalau dalam bahasa Indonesia cuma dipakai kata Allah begitu bagaimana menjelaskan tritunggal gampang menjelaskannya ini jamat tapi kata kerjanya adalah kata kerja yang single atau singular jadi Allah yang jamat dan juga Allah yang tunggal begitu jadi di dalam Allah yang jamat ada Allah yang tunggal di dalam Allah yang tunggal ada Allah yang jamat jadi Elohim disini kita tahu Bapak Putra dan Rokudus tapi dia itu adalah satu Wayikra nah kalau kita membaca nanti dalam bahasa Ibrani misalnya kata Elohim kemudian kata kerjanya disini juga plural berarti tidak menunjuk kepada Allah menunjuk kepada Dewa atau Malaikat jadi ini tata bahasa yang digunakan Tuhan ini sudah lengkap nah juga nanti saya sambung dalam kesempatan berikut ini mengenai waktu orang Israel orang Israel waktunya adalah sunset to sunset disini kan jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari pertama jadi petang ke petang itu untuk Israel Israel tidak waktunya berganti itu dari jam 6 sore itu berganti menjadi hari yang baru jadi sunset to sunset 6 sore kemudian besoknya lagi masuk ke 6 sore makanya mengapa dikenal sekarang kalau orang Advent ikut-ikutan itu sabat mereka bilang buka sabat jam 6 mulai bersabat itu kan kebiasaan dari orang Israel itu orang Israel jam 6 itu mereka nanti sebelum jam 6 itu orang Israel pergi ke sinagog pergi berdoa begitu nanti mereka pulang ke rumah sudah mau masuk sabat lalu dia ngomong tadi dalam kesempatan berikut saya akan ajarkan saudara lagu yang baru nanti tadi mana lagunya tadi tadi lagunya disini lagunya disini kan mana itu Hefenu Shalom Alekim jadi ini merupakan saat yang berbahagia kalau mereka sudah di rumah itu mereka akan ngomong Shalom Alekem kepada orang di rumah jadi kemudian jam 6 mereka kan sudah masuk hari Sabtu itu itu dari tafsiran itu dari firman yang kejadian 1 ayat 5 tadi yang baru kita baca kemudian mereka bersabat nanti sampai besok hari Sabtu sore sudah hari minggu itu kalau di Israel menggunakan waktu Israel kalau kita kan masih hari Sabtu sekarang saya ingin ajarkan lagi satu lagu ini sebagai penutup kepada kita disini dibilang Shalom Kaverim Shalom Kaverim Shalom Shalom kemudian Lehit Raut Lehit Raut Shalom Shalom Lagunya seperti ini Lagunya Shalom Kaverim Shalom Kaverim Shalom Shalom Lehit Raut Lehit Raut Shalom Shalom Ulang lagi Shalom Shalom Kaverim Shalom Kaverim Shalom Shalom Lehit Raut Lehit Raut Shalom 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 Saya akan ngomong Lehit Raut Artinya Sampai Jumpa Jadi disini juga dipakai kata Shalom Jadi Shalom itu adalah artinya Hai atau Halo atau bisa juga menyatakan apakah kamu ada dalam damai sejahtera itu ucapan greeting atau juga mau berpisah orang mengatakan Shalom tapi ada Lehit Raut nanti kita jumpa lagi goodbye kalau Kaverim itu artinya teman-teman saudara kan sekarang jadi sudah ada dua lagu yang saya kasih tahu kepada saudara mudah-mudahan ini bisa memperkaya pemahaman Anda mengenai bahasa Ibrani kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan kepada saya kalau Anda ingin belajar lebih lanjut Anda bisa mengikuti kelas khusus nanti akan diajarkan bagaimana cara menulisnya menulis tangan bagaimana nanti saya akan ajarkan menulis print kalau ini huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang disebut dengan huruf print huruf cetak tapi untuk menulis dengan huruf tangan handwriting beda lagi lalu nanti kita belajar kata-kata lain yang lebih banyak lagi hari ini saya cukupkan Anda cukup mengetahui hari ini menyapa orang sekali lagi saya bilang ganti dengan nama Anda misalnya shalom ani wanda dumais naim meot lehakir otah artinya saya bicara saya bilang halo nama saya wanda dumais kemudian apa kabar Anda senang bertemu dengan Anda tapi saya bicara kepada perempuan tapi kalau saya bicara kepada laki-laki bicaranya lain lagi shalom ani wanda dumais naim meot lehakir otah karena kita sekarang malam jadi saya bilang kepada Anda erev tov selamat malam gitu terus kalau kita bilang asalnya dari mana ani gar be sydney australia gitu Anda bisa ucapkan juga ganti dengan nama Anda ani gar misalnya B Jakarta ani gar B menado ani gar B kalimantan ani gar B papua ani gar B sulawesi atau mana tepatnya daerah Anda jadi inilah cara mengintroduce atau memperkenalkan nama ani wanda dumais atau nama Anda siapa na'im meot lehakir otah lehit raot sampai jumpa dalam kesempatan berikut Maranatha Tuhan Yesus segera datang blessings kemudian